5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut Nah ini adalah cerita atau dongeng fabel yang berjudul Taman Bermain Yang Hilang Mari kita ingat kembali dengan cara mengimak bacaan berikut ini Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh kupi ke piting kecil Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda Ya kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang Lalu tiba di hutan bakau Nanti disana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura Dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango Cili dan Momo si monyet Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran Peta umpet atau tidur di sela akar yang melintang Seru sekali saat-saat itu Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut Kembali ke laut bebas Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas Airnya pun berbeda Tidak asin seperti air laut Tetapi tidak juga tawar Kupi tidak tahu apa namanya Berbeda tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman Malam itu di pesisir pantai Kupi bertanya pada ayahnya Ayah mengapa kita tidak pernah lagi bisa bertemu dengan Bango Putih Teman ayah Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cili dan Momo Mengapa mereka susah sekali kita bertemu dengan mereka ya Itu kata si Kupi adik-adik Sambil berjalan perlahan di gundukan pasir Ayah Kupi menjelaskan perlahan Kupi sayang Sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak Ayah dengar dari paman nelayan Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang Mereka butuh lahan yang luas Mereka menebang habis hutan bakau Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu Ayah menjelaskan perlahan Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih Tetapi bagaimana lagi Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian Kupi pun tertunduk sedih Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya Mengapa manusia begitu jahat ayah Mengapa manusia tidak memikirkan kita Makhluk kecil di pesisir pantai Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri Kupi meratap pelan namun penuh amarah Ayah ingin menenangkan hati Kupi Ia menambahkan Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang Manusia pun menerima akibat buruknya Kupi Air laut akan semakin mudah mencapai daratan Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan Lama kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin Manusia kan tidak bisa minum air asin Kupi Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar Ayah kemudian menambahkan Dengan rusaknya pantai akibat penembangan bakau Kegiatan manusia pun menjadi terganggu Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi Pemandu wisata yang biasa menjelaskan Tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan Mereka pun tinggal sedikit Itu jelas Ayah adik-adik Kupi tidak terhibur oleh penjelasan Alia Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri Manusia memang sering tidak bijak Kupi hanya ingin berdoa Semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya untuk bermain Semoga suatu saat nanti Ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya Kupi hanya bisa berdoa Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana Semoga Nah ini tadi cerita tentang taman yang hilang Ya betapa kupi disini sangat sedih Karena kehilangan tempat bermainnya Dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya Karena hutan bakaunya ditebangi oleh manusia adik-adik Dijadikan bangunan Padahal pohon bakau itu ya di pesisir pantai Itu sangat berguna sekali adik-adik Karena dengan pohon bakau ini kita bisa memisahkan antara air laut yang asin dengan air tanah untuk yang kita konsumsi adik-adik Jadi bakau ini sangat bermanfaat Dia juga bisa menahan gelombang atau ombak dari laut adik-adik Nah itu sudah kita pelajari sebelumnya Dongeng ini Ini ciptaan dari Santi Hendri Yeti Nah pesan moral apa ya dari cerita tadi Nah pesan moralnya manusia tidak boleh merusak sumber daya alam Akibat rusaknya sumber daya alam Manusia akan merasakan akibatnya Misalnya hutan bakau yang rusak bisa mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau itu mengalami kepunahan Selain itu rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak ya ini adik-adik ya bukan ombok ya Tulisannya Kak Citra salah nih Ombak langsung menerjang daratan Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung ke pantai lagi Jadi mari kita sebagai manusia tidak merusak sumber daya alam yang ada Nah dalam dongeng tadi atau cerita tadi ada sikap yang baik dan ada sikap yang tidak baik Sikap yang baiknya apa? Oh kupi itu sangat menyayangi teman-temannya Kupi juga sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia Lah sikap tidak baiknya apa dalam cerita tadi? Sikap tidak baiknya ya manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas Akhirnya merusak sumber daya alam yang ada Itu sikap yang tidak baik Apakah adik-adik sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Coba adik-adik bisa tuliskan buat diagram seperti ini tentang sikap yang baik dan yang tidak baik Nah disini contoh sikap yang baik ya Lalu bukan contoh itu berarti sikap yang tidak baik Lalu ciri-cirinya apa, kesimpulannya apa Nah disini Kak Citra tunjukkan sikap yang baik itu contohnya adalah Selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita atau orang lain Menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita itu sikap yang baik Nah sikap yang tidak baik itu contohnya Membuang sampah sembarangan Tidak mau bertegur sapa dengan orang lain Acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain Itu sikap yang tidak baik Lalu ciri-cirinya apa Ya bisa merugikan orang lain Mampu mengendalikan diri ya Disini tidak merugikan orang lain Mampu mengendalikan diri Lalu bisa berpikir positif Kalau sikap kita baik adik-adik Nah kesimpulannya apa Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain Sikap baik itu sikap yang berpikir positif Dan mampu mengendalikan diri Itu kesimpulannya Nah sekarang kita akan kembali berlatih silat Kamu akan mempelajari gerak dasar tendangan adik-adik Nah adik-adik kita akan mempelajari gerak tendangan Pada pencak silat adik-adik Nah gerakan tendangan yang pertama adalah tendangan lurus Nah tendangan lurus ini menggunakan ujung kaki Dengan tungkai lurus Nah tendangan ini mengarah ke depan Pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki Posisi badan menghadap kesasaran Nah ini adalah gambar tendangan lurus Lalu tendangan yang kedua gambarnya seperti ini Ini namanya adalah tendangan tusuk Hampir sama dengan tendangan lurus yakni mengarah ke depan Namun perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki Ini tendangan tusuk Lalu tendangan yang ketiga adalah tendangan jejak Nah ini adik-adik ya tendangan jejak Ini posisi awalnya Lalu ini posisi ketika menjejak begitu ya Disebut juga dorongan telapak kaki Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong kesasaran dada Dengan perkenaannya itu adalah telapak kaki penuh adik-adik Ini tendangan jejak Lalu tendangan berikutnya adalah tendangan T Nah ini adik-adik ya Tendangan T ini hampir sama dengan tendangan lurus Yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit Telapak kaki dan sisi luar telapak kaki Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping Dengan sasaran seluruh bagian tubuh Itu tadi macam-macam tendangan dari pencak silat Kalian bisa cari video ya Cari video di Youtube tentang tendangan dalam pencak silat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax